Terima kasih kepada semua teman-teman dari media yang sudah datang ke Restoran Padamu Negeri. Mungkin bisa sedikit diceritakan Padamu Negeri ini seperti apa sih konsepnya? Oke, terima kasih kepada semua teman-teman dari media yang sudah datang ke Restoran Padamu Negeri. Padamu Negeri ini adalah sebuah restoran konsep dari Demal of Indonesia. Dan ini sebenarnya bisa dibilang hangout place ya. Tempat untuk hangout, tempat untuk melihat, bukan cuma menyicipi ragam rasa dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tapi di sini kita bisa melihat karya-karya anak bangsa, kreativitas anak bangsa, yang kita bisa lihat di merchandise-merchandise dari Demal of Indonesia sendiri. Jadi melalui Kibar, kaos Indonesia Print Bar, dari Patriotismi, dan pasti juga dari showcase kita di merchandise Demal of Indonesia. Kayak gitu. Yang berbeda sih, makanannya? Oke, aku menunggu dikit. Yang berbeda di sini, banyak banget sebenarnya yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya dari makanannya sendiri, kita menyuguhkan makanan dari Sabang sampai Merauke. Dari mie tek-tek mewah, mie goreng Aceh, sampai soto banjar Kalimantan, dan juga lele mangut asap khas Ternate. Jadi kalau misalnya yang saya suka sendiri, nasi kecombrang, kondro ala Sulawesi. Jadi kita benar-benar memberikan yang terbaik dari yang terbaik ke Indonesia, yang Indonesia has to offer gitu ya. Indonesia yang punya. Dan yang lebih menariknya lagi, kita packagingnya dengan cara yang sangat modern banget. Dan selain itu, selagi kita lagi makan dan lain-lain gitu ya, kita bisa ngedesain baju di Kibar, kaos Indonesia Print Bar. Di mana kita bisa ngedesain baju sesuka kita, yang sudah ada pilihannya melalui Kibar. Di mana kita juga bekerja sama dengan lokal ilustrator. Sekarang ini kita bekerja sama dengan Show The Monster. Itu adalah ilustrator lokal yang sekarang ini sedang naik tahun banget. Dan kalian bisa ngedesain sesuai dengan kesukaannya kalian gitu. Akhirnya memutuskan mengembarkan, membentangkan bisnisnya ke kuliner gitu. Oke, di tengah kondisi yang lagi mungkin agak sedikit, mungkin pertimbangannya seperti apa gitu. Thank you. Ini menarik banget ya, karena sebenarnya yang menawarin saya bergerak di bisnis kuliner, itu banyak banget, banyak banget. Dari kue artis, sampai hari ini, itu banyaklah salah satunya gitu ya. Tapi itu saya tolak-tolakin semua, karena saya nggak punya background di bidang kuliner, gitu. Kebetulan background saya bukan cuma di entertainment aja, tapi karena ayah saya seorang pedagang manga dua, gitu. Pedagang baju, gitu. Jadi saya ngerasa, yaudah, background saya selalu di retail, jual baju gitu misalnya. Tapi di sini kami bekerja sama dengan partner kami, Pak Riki Wijaya, di mana beliau backgroundnya adalah kuliner. Di situ saya akhirnya pede, gitu ya, untuk membuat kuliner dan restoran atau F&B ya kita bilangnya. Yang kita namakan Padang Ho Negeri, by Dema Love Indonesia. Nah, kenapa kita ngelakuinya di tengah pandemi? Karena kita ngerasa ya, kayak kita adalah orang-orang yang bersyukur banget masih dikasih brand, Dema Love Indonesia. Di mana banyak sekali brand-brand lokal, teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu yang suffer gitu, di tengah pandemi ini. Nah, kita ingin menciptakan lapangan kerja juga buat mereka. Kita pengen di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa memberikanlah kerjaan juga kepada teman-teman kita. Mungkin ini adalah salah satu cara kecil buat kita, tapi kita usahakan banget, mudah-mudahan nanti si restoran Padang Ho Negeri ini bisa banyak yang support juga. Tahun ini rencana ya, kita akan buka sekaligus langsung empat, gitu ya. Yang pertama di mall ini, di Gandara City, lantai ground, nanti kita akan buka lagi di salah satu mall di Jakarta, kita akan buka di Medan, dan kita akan buka juga di Bandung. Nah, dan selain kita memberikan lapangan kerja, kita juga ingin mengangkat brand-brand lokal Indonesia, gitu. Sehingga kita mengajak bergontong royong, atau kata-kata kerennya kolaborasi, itu para ilustrator lokal di Indonesia untuk bekerjasama dengan kita. Banyak cara-cara atau platform yang bisa kita lakukan, dan untuk kita kerjasama dengan mereka, dan kita minta, jadikan kita wadahnya aja deh, gitu. Di mana kalian bisa berkreasi, kalian tidak perlu investasi lebih besar lagi, kita di sini ada wadahnya buat kalian untuk berkreasi, dan yuk kita sama-sama saling mendukung, kayak gitu sih. Karena kita bersyukur banget Tuhan memberikan kita kelangsungan, supaya kita bisa terus berdiri, brand Demal of Indonesia, dan ini adalah saatnya juga untuk kita sebagai pionir brand patriotisme streetwear. Kita pengen juga mengangkat saudara-saudara kita yang juga mendukung brand-brand Indonesia untuk ikutan naik juga bareng sama kita.